Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sakit kepala sebelah atau dikenal sebagai migren. Hai semua, kembali lagi bersama saya Dr. Sarifa dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sakit kepala sebelah atau dikenal sebagai migren. Migren ini merupakan sakit kepala dengan intensitas sedang sampai berat. Hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya migren ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah usia. Biasanya migren ini dapat terjadi pada semua usia namun puncak terjadinya migren itu pada usia 30 tahunan. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Apabila dalam suatu keluarga ada riwayat yang sering terjadi migren, itu bisa berlanjut ke bawah-bawahnya, ke anak cucunya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan ataupun minum-minuman alkohol. Selanjutnya adalah perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini biasanya menyerang wanita, menjelam, dan pasca atau sedang menstruasi serta pada saat kehamilan. Selanjutnya ada stres, baik dari luar ataupun dari dalam diri. Kemudian bisa juga karena ada trauma-trauma tertentu di kepala. Kapan kita harus ke dokter apabila kita menderita migren ini? Migren ini biasanya merupakan kelainan yang sangat sering terjadi sehingga sering tidak terdiagnosis dan sering tidak diterapi. Serangan migren ini terjadi bisa dari beberapa jam sampai berhari-hari. Ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase prodormal. Fase prodormal ini terjadi 1-2 hari sebelum serangan migren itu muncul. Gejala yang ada pada fase prodormal ini adalah misalnya konstipasi, susah buang air besar, ada sering berkemih, kemudian bisa perubahan pola makan, lapar terus, kaku kuduk. Ini terjadi 1-2 hari sebelum migren muncul. Kemudian setelah fase prodormal hilang akan masuk ke fase aura. Fase aura ini biasanya terjadi 1 hari sampai beberapa jam sebelum serangan migren muncul. Pada fase aura ini yang sangat dominan adalah sensitivitas kita terhadap cahaya. Biasanya tidak bisa terkena cahaya, sangat silau, kemudian sakit di bola mata. Selanjutnya adalah serangan migren itu sendiri. Serangan migren itu sendiri terjadi mulai 4 jam sampai 72 jam bila tidak diterapi. Setelah serangan migren ini berakhir akan masuk ke fase prodormal di mana biasanya kita akan merasa seperti kecapean, kelelahan setelah serangan migren. Kita harus ke dokter apabila, yang pertama, migren ini disertai dengan demam ataupun sakit-sakit badan yang hebat. Kemudian migren yang terjadi setelah trauma kepala, migren yang terjadi disertai dengan kaku kuduk ataupun kejang. Biasanya migren ini bisa didiagnosa secara langsung oleh dokter dengan hanya pemeriksaan fisik. Tapi apabila disertai dengan kejang atau gangguan-gangguan tambahan yang lain, mual muntah hebat, ataupun pandangan gandai, itu biasanya dokter akan menyarankan kita untuk melakukan CT scan otak atau MRI. Apabila sudah terdiagnosa sebagai migren, maka migren ini akan diterapi. Terapi migren ini dibagi menjadi dua bagiannya. Yang pertama ada obat-obat penghilang rasa sakit. Itu biasanya diberikan saat serangan muncul. Itu biasanya golongan mulai dari obat-obat NSAID. Biasa seperti ibuprofen sampai antinyeri sedatif yang bekerja di pusat. Kemudian yang kedua ada obat untuk pencegah terjadinya migren itu biasanya apabila ada penyakit yang memicu terjadinya migren tersebut. Misalnya obat darah tinggi, obat antidepresan, dan sebagainya. Untuk migren ini bisa juga dicegah dengan modifikasi gaya hidup. Misalnya yang pertama dengan relaksasi, perbaiki pola hidup, memilih makanan-makanan yang membuat relax, olahraga teratur. Bisa juga dengan alternatif-alternatif terapi seperti dengan biofeedback terapi, dan juga dengan akupuntur. Jadi tidak semua migren harus kita takuti sebagai sesuatu hal yang berbahaya. Tapi kita perlu mewaspadai migren ini apabila dia menetap dan sering muncul sehingga mengganggu pola kehidupan kita sehari-hari. Jangan panik apabila ada tanda-tanda gawat tadi, segera hubungi dokter. Demikianlah video tentang migren kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!